Paling lama kan pos 3 ke pos 4 150 Masih Silahkan Hati-hati perjalanan Masih 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 Ini kayak bakpong tapi disini Bapak Jadi bakpong jawa ini Limut tapi amit-amit Bapak tradisional Kasian Aduh Gak tega Kayak nangis Kasian Kita Dilanda hujan Derus banget Hampir mendekati di pos 4 Kayaknya Hujannya Den aman Den Nih 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 lah Nih lah Aman Tapi Setelah dia Tengah 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 Kita Tengah 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 Selamat Tengah Tengah Haram eins Tengah Oh iya, berarti sesuai butuhnya aja gitu ya? Sesuai butuhnya aja ya? Sudah, sudah cukup ya? Ini kita bawa Oh iya, ini dibawa butuh Terima kasih ya Halo Sobat Nes Ini adalah episode kedua kita Untuk menuju ke jalur pendakian Gunung Selamat Via Gucci Dari Basecamp Kompak Setelah registrasi dan packing selesai Saatnya kita lanjutkan perjalanan lagi Untuk menuju ke jalur pendakian Gunung Selamat Seperti biasa, untuk mempersingkat waktu tempuh Kita bakal naik kuncik lagi nih Sekalian membantu perekonomian disini Walaupun gak seberapa Eits, bentar Alasan ini ngaur Yang benar, kita pendaki malas Sobat Jangan ditiru ya Saran aja nih Kalau mau menikmati jalur Lebih baik jalan kaki Tapi kalau mau merasakan sensasi lain Dan menghemat waktu Maka ojeklah paling baik Awalnya, jalur yang dilewati masih berupa aspal Sepanjang 2-3 km Setelah itu, barulah jalan berubah menjadi jalan setapak Itu tandanya kita sudah mulai masuk ke jalur hutan Tapi sebelum sampai di jalur setapak Ada kejadian yang kurang enak Sobat Saat motor yang saya tumpangi ini Mau masuk ke jalur tersebut Tiba-tiba motor ini ngetril Dan saya terjungkal disana Akibatnya, saya cedera kecil Tapi, alhamdulillahnya gak kenapa-kenapa Usut punya usut Ternyata jalurnya licin Dan kurang keseimbangan Wah, kacau ya Dari sini, tantangan jalur pun dimulai Dan kita butuh konsentrasi tinggi Untuk melewati perlintasan ekstrim ini Si bapak ngendol motor harus wajib fokus Dan tetap terus berhati-hati Sebab jalannya gak main-main Saya sampai harus pegang rat-rat Supaya gak jatuh lagi Wow, jalurnya benar-benar Sangat super seru Mulai dari karakter tanah liat Hingga jalan berbatu Dilewati motor ini Seringkali, ban terpleset dari jalurnya Tapi, kerennya si bapak selalu jeli Buat menimbangkan motornya Supaya gak jatuh Untuk kedua kalinya Alang-alang dan dominasi hutan pinus Menemani sepanjang jalan ini Benar-benar memanjakan mata kita Dan hanya satu kata Keren Amazing, Gucci Hmm, tapi Sebenarnya Kalau lihat suasana alam seperti ini Enaknya kita jalan kaki loh Sebab akan terasa lebih indah Jika didikmati secara pelan-pelan Beda dengan membawa kendaraan Lebih banyak suasana tegangnya Maklum lah ya Medan jalurnya itu loh Gak seperti di jalan kotak Ini hutan belantara, sob Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tumpuhan di jalur ini cukup padat Sehingga membuat si Bapak Ojek Agak kesulitan membawa kendaraannya Ditambah lagi Ukuran badan saya Yang cukup besar Wah, lengkap sudah penderitaan si Bapak Maaf ya Pak Tapi, saya salut dengan Ojek Gunung disini Mereka sungguh tangguh Dan pantang menyerah Dalam mengantarkan setiap penumpangnya Sampai tujuan Hmm, agak berbeda sih Dengan yang di kota Kalau disini Sekali bawa penumpang Wajib sampai Tanpa kompromi Lain hal Kalau di ibu kota Sebagian okdom Kalau berjalan mengantarkan kita Jika terlalu berat Maka mereka selalu tawar-menawar Kadang minta nurunin Di depan gang Ups Maaf Ini pengalaman pribadi ya Hehehe Ini kalau jalur motor Sama orang beda mas ya Sama Ini jalurnya yang dilewati ya Iya Ini jalurnya yang dilewati ya Ini kalau motor lagi panjang Ini lagi telur Oh ini jadi asfal ya Pak Setelah 30 menitan berjalan Akhirnya kita sampai juga Di pos 1 Pondok Pinus Bukum banget datar Kemeteran gue Kaki biarnya kaki Jatuh Pak He? Itu gimana? Satu? Kali panjang penang-penang mati Anjay Aman gak? Ya perih Bawa Hansa Plus gak? Eh Pak Itu Bia tadi Bia tadi Bia tadi enggak? Ada ada Oh sakit ya Bia tadi ya Aduh Ini ada Aku kok Ada Belen gak Itu Itu Todungnya Mbak Nero Ada Bina tadi Todungnya Mbak Nero Enggak Apa sih cuman itu Semut Bina Ya udah mulai dikasih ke tanah Gila gue setiap pendakian Sekarang jatuh terus Gokil Kemarin betul Di Sumbi Sindoro naik Sindoro naik Ini pas Oh tadi kenapa? Material motor Mota Gak usah dibersihin lagi tuh Tetanol Tetanol ada Ya gak ada kan Tetanol ada Gak ada Aku maha dong Pake air Eh luka itu Perih Gak usah deh Udah deh Cuma buat ngilangin perihnya doang Pakai tisu kering Mas Di sini Mas Di itu mas Di tas aku Di tas aku Iya Cepet mas Masin dia Ada apa di sini juga kan Ada bisa juga mas Udah jangan banyak-banyak Udah udah jangan banyak Enggak biar kotorannya ilang Dulu baru dipendapin kan Aduh udah Aduh udah Aduh dingin ya Sejuk-sejuk doang Udah Perih doang sumpah Iya tau Udah lu sih kayaknya dikit Apa satu kali lagi Udah segini aja Ini Sampai atas ya ternyata Orang ternyata Buka yang gitu Kejumpet Keliat Aku sampai Tau Aku Turun Udah udah gak terlalu parah Satu lagi Satu lagi Itu masih kayak Cembong gitu Udah 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 Ternyata kayak Lagi naik Naik konsol di Dufan Gitu Sumbing lebih panjang Ini naik ojek juga Kalau sumbing ini Udah profesional Enggak itu memang Kontur tanahnya juga Apa sih Jangan ngerasa sakitnya Purah-purahnya Beras Eh udah udah Jangan banyak Sampai-sampai 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 Rasanya gimana Kayak neklar koster Mantap Mantep sih itu Bapak ojek ya Luar biasa Tadi Pegel Sempet 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 gimana Ada kendalang Enggak aman Pemandangannya Gimana Gimana Tadi bagus banget Bagus banget Pemandangannya Hutan-hutan Rimba gitu Lebat Bukan pinus ya Banyak bukit-bukit gitu Terus perjalanannya Motornya Naik ojeknya Motornya Jalannya licin Habis itu batu-batu Tanah licin Terus Ya Gitu Sati-hati Tapi aku Belajar keseimbangan Biar gak goyang Jadi aku Kayak Belajar yoga tau kan Seimbang Jadi ya udah Nikmatin aja Coba dibaca Dari pos 1 Eh dari Pas 1 ke pos 2 90 menit Pas 1 ke pos 2 90 menit Pas 2 ke pos 3 60 menit Pas 3 ke pos 4 150 menit Pas 4 ke pos 5 50 menit Kita gak ke pos 4 ya Enggak Dari pos 1 ke pos 2 90 menit Pas 1 ke pos 2 90 menit Gila sama-sama 90 menit Tapi tracknya lebih pendek Kayaknya lebih tinggi deh Terus pas 2 ke pos 3 aja Traknya segini 60 menit Berarti emang Terjual Kan orang butuh istirahat Ketika kaki sudah Tak sanggup untuk melangkah Mulai jalan Witis lah Dari kemarin nih orang ini Sebelum kita mulai Kedekian Mari kita berbaru Semoga kita dihubungi Mulai langsung Anak-anak-anak Bukain Semua Alhamdulillah 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 Dari sini Kita bersiap-siap Mulai pendakian Untuk menuju ke pas berikutnya Dan kali ini Kita benar-benar trekking Tanpa naik motor lagi Saatnya kita Melanjutkan lagi Perjalanan menuju Ke pos 2 Dari pos 1 Pondok Pinus Di ketinggian 1.500 mdpl 1.500 mdpl Subahanallah Ayo lanjut Berapa? 1.500 mdpl Berapa lanjut? Jadi ini masih di 1.500 mdpl Kita masih harus menempuh sekitar 1.900 mdpl Yuk Yuk Jalan lagi Dari pos 1 menuju pos 2 ini Jalur didominasi oleh vegetasi lebat Dan treknya cenderung tanah berakar Namun asiknya tidak terlalu terjal Dan lebih banyak melandai Oh iya Waktu kita jalan Cuaca tampak cukup bersahabat Namun sesekali hanya tampak mendung Dan tidak terlalu seram juga Jalur yang kita lewatin Naik treknya Umumnya banyak akar Terus Tanah Jadi Lumayan Ya ketinggian Sedutnya sekitar 50-60 derajat lah ya Semoga Masih bisa Sampe jalur sini Masih di Suasana Pohon Pinus Hutan Pinus ya Tepatnya di Hutan Pinus Dan jalurnya Dia lumayan boros sedikit ya Tapi menarik Menarik Oke Masih tetap nafas tak beraturan Jantungku tak beraturan Jantungku tak beraturan Serian Dan Anak Sultan Rasul Pak ini tadi jilet Info di awal, waktu kita briefing Estimasi perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 ini adalah 90 menit Alias 1,5 jam Hmm, cukup lumayan lah ya Eits, tapi kita gak tahu berapa jam kita akan sampai di sana Sebab jalan kita gak buru-buru Dan gak pernah menargetkan waktu So, jadi kita nikmati terus setiap langkah demi langkah kita Hahaha Beneran bagus Iya, itu tadi pukul-pukul Iya Sekarang udaranya dingin Udah mulai Bagian apa sih? Kalian yang gunung bau Orang, kadang ada yang heran ya Hutan mana? Gak ada di Indonesia hutan Adanya? Adanya tebun Bunung itu bukan hutan Terus Di sepanjang trek ini Kita banyak bicara Dan bercanda ria Untuk membunuh waktu bersama Supaya capek yang kita alami ini gak terasa Jadi bawaannya tetap semangat Dan gak banyak mengeluh Kalau kalian bisa lihat di sebelah kiri kanan itu Wow Tampak Pinusnya indah banget Seperti bucur yang garis Oh iya Ngomong-ngomong soal fakta Di jalur pendakian gunung selamat Via Gucci ini Ternyata Treknya cukup jauh sekali Berbeda dengan info yang beredar di media sosial Kalau katanya Jalur menuju gunung selamat itu Yang paling pendek Via Gucci Hanya ada 4 atau sampai 6 pos Katanya Berbeda dengan jalur lainnya Yang sampai 9 pos Hmm Iya sih Kalau dihitung dari jumlah pos Memang paling sedikit Namun Jika kita pakai logika Pos yang paling sedikit inilah yang cenderung jauh Sebab Dengan sedikitnya pos Otomatis Jarak tempuh dari pos istirahat Ke pos istirahat berikutnya Akan cukup panjang Dan inilah yang kita alami Jalur Via Gucci Jadi Berasa gak sampai-sampai Hehehe Boy Di depan kita wanita-wanita tangguh Dia yang buka jalur Injek tengah-tengahnya Bentar-bentar Injek tengah-tengahnya Tengah-tengah Durin-durin Dirambat-dirambat Pegang-pegang Itu apa Trekking poyok Trekking poyok Sika itu Is youtuber Tengah- Data Tengah-tegah Pagang-rian Yak Tengah-tegah 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 Oh iya, kenceng banget Percaya, Kak? Percaya Itu akan harapisannya ya Ini kayak bakpong tapi isinya Jadi Bapak Jawa ini Imut tapi amit-amit Gimana rasanya? Tidak mau banyak berkata-kata Aku mau tidur di dalam tenda Nyanya menir Ini bener-bener sama makan Gue sisain Kamu makan siangmu jam berapa? Jam berapa? Jam 12 lewat jam 1 Jam 2 aja Kok bisa nawar? Karena kan tadi makan pagi ini Jumlah Gak kambuh kan mah Belum Jangan-jangan sampe Kamu bapak proma gak? Astaga, udah tau Kalau minum proma malah masih sakit Terus bikin gimana? Kalau kambuh? Entuh wahyu Sri Engduh wahyu Sali So Barusan kita ngelewatin Pos 2 bayangan Harusnya sih Kalau udah ketemu pos 2 bayangan gini Pos 2 originalnya Bentar lagi Ya kemungkinan Satu jaman lagi ya Kalau dengan track kayak begini Tracknya naik 50-60 derajat Terus Konturnya akar semua Lumayan Oke lanjut lagi yuk Masih lumayan Kita dimana Terus ke pos 2 cemoro Oh iya lumayan PRnya dari pos 3 ke 4 Iya Lumayan bener 90 menit Pos 3 ke 4 Pos 2 ke 3 Wah Pos 1 menuju pos 2 Sepertinya gak sampai-sampai Begitu panjang Dan bikin kita penasaran Nah Disinilah mental kita duji Antara kesambaran Dan emosi gemas Yang memikirkan Kapan sampai di pos 2 nya Rupanya Tenaga sudah cukup terkuras disini Jadi Kurang berpikir jernih Untuk Melanjutkan perjalanan lagi Menurutkan perjalanan lagi selamat menikmati saya lebih suka ayam hutan lebat begini berarti Arjuna cocok menurut info dari basecamp di jalur akan banyak sekali pohon tumbang dan benar saja kita sudah memasuki daerah yang banyak pohon tumbangnya jadi wajib ekstra untuk bisa lewatin jalur dari pohon tumbang ini oke aduh banyak pohon tumbang ya aduh aduh enggak nyampe masih jauh tiga gua bantuin bantuin doa jalurnya bener-bener sungguh padat lebat banget sih tadi sugi terus sinar matahari wow amazing kita sudah di mana halo guys sahabat Nes kita sudah sampai di pos 2 pondok cemara itu berapa sih 1850 mdpl tadi dari pos 1 ke pos 2 lumayan panjang jaraknya terus hutannya tuh lebat banget habis istirahat disini nanti kita bakal menuju ke pos 3 pos 2 kita menemukan vegetasi lebat lagi keren dan jalurnya dan jalurnya cukup bonus melandai di tindakan alhamdulillah semangat terus cukup dicicat kaki kita ya dua ya yang gede dua yang kecil-kecil berapa tuh di pos 2 menuju pos 3 jalur masih tetap dengan vegetasi yang rapat dan lebat tapi kabar baiknya jalan menuju pos 3 ini cukup banyak yang landai sehingga kita tidak terlalu kewalahan sejaknya langsung naik yuk semangat halo dini gimana ayo maci oke ngeliat kejadian gua rasanya gimana kasihan terus iya gak tega kayak nangit kasihan langsung sembuh dikit langsung sembuh halo halo sahabat Nes kita sekarang udah sampai di pos 3 pos pondok pasang namanya di ketinggian 2000 sekian lihat kebakang aja belasannya jelas dan saya lapar jadi makan apa itu? mumpung kita lagi break sebentar kita harus menambah tenaga lagi untuk menuju pos tempat tempat target kita untuk dirintai dari sini gua makan roti lumayan enak dan mengenyang di di jualnya ganteng kita sekarang di pos 3 juga sebenernya pos 3 ini bisa buat nge-camp tempatnya landai luas tapi masalahnya disini kita butuh air dan disini gak ada air kemungkinan kita harus lanjut sampai ke pos 4 mau gak mau karena disana ada mata air yang bisa apa namanya memenuhi kebutuhan kita oke mantap di pos 3 menuju pos 4 ini jalur masih cukup landai namun banyak rintangan dan disini saya baru sadar salah satu yang membuat tracknya menjadi lama dan panjang itu adalah jalur yang landai dan tidak curam sehingga untuk menuju pos berikutnya ya bisa dilihat sendirilah ya lama atau enggaknya tetap ikuti terus jejak kaki kita awas jalur oh iya di perjalanan pos 3 menuju pos 4 ini cuaca berubah dari yang tadinya cerah kini sekarang jadi mendung dan berkabut tipis sepertinya tanda tanda akan turun hujan di jalur ini dan berkabut tipis tidak terlalu 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 Oh karena ini jahat tumbang sampai akar-akar Setelah lama berjalan, pos 4 pun tak kunjung kami temui Dan tiba-tiba hujan pun turun cukup lebat Kami cukup kewalahan, tapi tidak menyerah di tengah jalan Sebab resiko sangat berbahaya jika kami istirahat di tempat seperti ini Maka akhirnya kami paksakan untuk lanjut berjalan menuju ke pos 4 Yang infonya tidak jauh lagi dari sini Hujan semakin kencang dan lokasi pos 4 pun masih belum tampak sama sekali Di sini kami hanya bisa berdoa dan sembari mensupport sesama untuk tetap kuat menghadapi rintangan Jalan terus kita berjalan, genangan air membanjiri jalur pendakian kita Saat itu harapan kita hanya satu Segera tiba di pos 4 dan langsung mendirikan tenda Namun di sisi lain, hujan yang terjadi saat ini ternyata membawa malapetaka Bagi sebagian daerah di kaki gunung selamat Kita dilanda hujan deras banget Hampir mendekati di pos 4 Setelah kita turun dari atas gunung selamat Saya baru tahu info bahwa hujan yang kita alami ini ternyata membawa longsor dan ganjir di kaki gunung selamat Tragedinya pun sangat memilukan sobat Saya tidak bisa menggambarkan seperti apa suasananya Jujuan 12 Februari 2021 malam hujan deras terjadi di Kabupaten Tegal Hujan deras yang turun semalaman ini mengakibatkan sejumlah kerusakan Mulai dari jalan ambles, longsor hingga banjir di kecamatan Balapulang, Kalibakung, kecamatan Bojong dan kecamatan Dini Jawa Jalan menuju ke kawasan wisata Guji bahkan sampai berlubang besar dan ambles Longsor terjadi di area objek wisata Guji Tepatnya di desa Rembul, kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal Selain itu hujan deras juga membuat air meluas ke jalan raya di area bawah komplet Vila Mawat Selain itu jalan raya banyak yang retak dan ambles Selain itu jalan Selain ini kitalaughter Selain itu Woojoh Waktu sudah menunjukkan sore menghilang malam Kami masih belum menemukan pos empat tersebut Dan hujan ini tak ada tanda-tanda berhenti sama sekali Sampai hingga larut malam Kami tetap berjalan dengan sisa tenaga yang kami punya Hingga akhirnya kami menemukan pos empat itu juga Dan tanpa banyak berpikir Kami langsung mendirikan tenda untuk beristirahat total Dan tidak memikirkan soal puncak sama sekali Terima kasih telah menonton! 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 Hingga pagi pun datang dan kami memutuskan untuk tidak lanjut lagi menuju puncak Melainkan kami harus atau wajib turun demi keselamatan bersama Mungkin memang kita belum diizinkan untuk menyapa puncak gunung tertinggi di Jawa Tengah Tapi kabar baiknya kita semua selamat hingga sampai di rumah masing-masing Ilmu yang bisa dipetik saat itu adalah segalanya tentang keselamatan Jadi apapun yang terjadi keselamatan lah yang harus diutamakan Dan jika masih berjodoh kita akan coba lagi di lain waktu Trip Adventure Pendakian Gunung Selamat masih berlanjut ya Halo Sobat Nes! Sekarang kita ada di pos 4 Bondok Kematus Oh siap-siap samit! Kita tidak siap! Kita siap-siap mau pulang Kok pulang? Karena kita belum berhasil mendaki ke puncak Kenapa? Karena ada sesuatu kendala Yang sedikit Bikin ini Kita menderita yaitu hujan badai Hujan badai gak sih? Bukan ya? Ya pokoknya hujan badai lah Seperti itu Jadi next time episode trip selanjutnya Kita akan coba lagi untuk mencak selanjutnya Itu puncaknya Itu deket lagi Itu ampun